Saudara-saudara, sebelum gereja-gereja Kristen Jawa di belakang-belakang memindahkan ibadatnya ke rumah, PAUD GKJ Mastewita sudah dianjurkan untuk belajar ke rumah. Mereka bertanya kepada para guru, kenapa ini? Mereka bertanya, PAUD GKJ Mastewita sudah dianjurkan untuk belajar ke rumah. Jangan pergi, jangan bertemu teman, itu tanda untuk melawan guru, supaya penyebarannya tidak teman-teman. Hari ini, saudara, kita pun juga melihat tanda bunga palma yang ada di dekorasi, bisa di dekatkan, itu bunga palma. Karena hari ini di dekorasi, di dominasi oleh pohon, oleh daun palma, itu tanda kita memasuki Minggu Palmaru. Nah, dalam minggu Palmaru ini, saudara, ferman kita juga bicara tentang tanda sebagai anak tua, yaitu rendah hati. Nah, di dalam tinjal kita, pagi ini kita diajar oleh Yesus, yang akan masuk kota Yerusalem, menyuruhnya untuk menyatakan keledek kepad. Kenapa kota Yerusalem? Kenapa kota Yerusalem? Bukan karena aneh, Yesus itu adalah seorang raja, seorang mesias, tetapi yang disiapkan, yang diminta bukan kuda, seperti seorang perkena perang atau pangeran, tapi kuda beban. Itu bukti bahwa Yesus mengajarkan kerendah hati yang itu bukan hanya teori, tapi aksi dan ditunjukkan diri. Begitu juga dalam suasana seperti ini, saudara, kita butuh kerendahan hati. Kalau Bapak Ibu sempat lihat di media sosial, di kepolisian Bantu, di Jogja, polisi, menganjurkan dengan penerah suara untuk tetap tinggal di rumah dengan kelas-kelas Jawa manusia. Semua itu semakin bukti menyejukkan hati. Sudah, Yesus, bacaan kita yang pertama juga bersyukur pada Tuhan, karena dia diberi, menurut saya, lidah seorang murid. Ayat 50, pasal 5 ayat 4. Tuhan, karena dia diberi, lidah seorang murid. Sehingga Yesus, selalu berjalan ke Menteri, semangat baru kepada orang yang letih, bersyukur. Hati yang murid. Kita lihat pengantungan pendeta, mayat berbangga. Sekarang menggak-gak menjadi penyanyi. Mungkin sudah terlihat. Pelenggung, 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 ada publikis yang menyanyi. Apakah ada publikis yang menyanyi, wajah pelenggung. Nanti kita lihat ya, apakah pelenggung, wajah pelenggung. Semua yang menyanyi, bagikan kata Tuhan. Daripada mencari sana sini, mengkritik sana sini tentang penyanyian. Itu tentu bukti, kerendahan. Hari ini, saya bersyukur, teman-teman dari berbagai penyanyi gereja. Tahu, ketika Tuhan. Kita diajar untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu setia dan kasihnya itu selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan itu bukti, kerendahan. Maka kita menjawabnya dengan kerendahan. Hari ini, saya bersyukur, teman-teman dari berbagai penyanyi gereja. Dapatan dari kenalan, dari penduduk. Dapatan keberkauan. Tanpa pengawalan khusus. Tanpa minta sanat-sanat khusus. Di sini kita akan sobek waktu hari. Hari untuk ibadah. Ya, minggu parah. Kamis bukti, Jumat Agung. Dan, minggu masjid. Di sini, waktu jemaah. Di sini mendukung. Terima kasih atas penyanyi. Atas kerendahan hatinya. Sehingga kerendahan itu juga ada di pilih. Itu adalah kerendahan tiga. Bagaimana Yesus mengambil rumpa seorang hamba. Saudara? Ketika pemerintah Divert Momendo, mewawancarai Dr. Sirawan, Menteri Kesehatan kita. Divert bertanya. Pak Menteri. Kenapa Pak Menteri? Kenapa Pak Menteri? Repot-repot. Kenapa menara saya ke mobil? Padahal Pak Menteri itu sibuk. Banyak yang dikerjakan. Apa kata Dr. Sirawan? Saya ini hamba Allah. Saya percaya Allah sudah memberikan waktu yang terbaik. Itulah kerendah hadian yang sungguh menyejukkan saudara. Mari kita mau masuk di Minggu Palma dengan terendah hadian Yesus. Corona masih ada. Mari kita yakin sebagai hamba. Pasti Tuhan atau waktunya Corona akan berdoa. Kita percaya kita hamba Tuhan juga mengatur waktu Tuhan itu. Lima. Lima. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. bersantai